Tersangka kasus gratifikasi dan pemerasan di Kementerian Pertanian, Syahrul Yassin Limpo atau SYL menolak semua dakwaan yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Bahkan SYL memohon agar dirinya dibebaskan dari segala tuntutan. Hal itu ia sampaikan dalam sidang lanjutan dengan Agenda Nota Pembelaan atau Pledoy di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kuasa hukum SYL mengaku pihaknya membanta semua argumentasi dan alibi yang dibuat JPU. Dalam sidang tersebut, SYL juga mengungkapkan beberapa kesaksian dari anak buahnya tidak bisa dijadikan dasar tuntutan, seperti adanya iuran terhadap pegawainya, lantaran perintah tersebut tidak diberikan langsung oleh pihaknya, melainkan dari ajudannya tanpa konfirmasi lebih lanjut. Yang ketiga, permohonan saya kira yang mulia, menjadi kekuatan oleh Allah SWT akan dapat menegakkan kalian terhadap saya dengan menjatuhkan pegawai kebebas, atau tidak tetap menganggap saya bersalah, mau menjatuhkan berkursus yang besar lagi-lantaran. Dari tiga poin besar, ada pertanian yang berhasil seperti itu. Yang pertama, saya tidak melakukan perbuatan yang tidak diberikan. Saat ini, kita fokus pendekasan Pak SYL adalah fokus semua daya upaya dikerahkan untuk bagaimana membantah semua alibi, semua argumentasi yang dibangun oleh JPU dalam kaitan dengan persoalan kemintaan yang berdoa hadapi. Itu yang kemudian menjadi tonggung jawab kami sebagai seorang lawyer. Tidak boleh kita keluar dari track yang diinginkan oleh saudara SYL dalam hal ini sebagai prinsipal ataupun klien kami. Sebelumnya, SYL dituntut 12 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah, subsidir 6 bulan kurungan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!